TPS 6 di Kelurahan PK Bata Polman yang merupakan tempat pemukutan suara khusus warga binaan mengalami kekurangan surat suara. Kekurangan tersebut terjadi akibat adanya peningkatan jumlah warga binaan wajib pilih di lapas kelas 2B Polewali Mandar. Seperti pilkada tahun sebelumnya, pilkada tahun 2018 ini juga dilakukan lembaga pemasyarakatan kelas 2 Polewali. Seluruh narapidana pun memberikan hak suaranya dalam pemilihan kepala daerah untuk 5 tahun ke depan. Namun proses pencoblosan kali ini menemui kendala lantaran surat suara yang disiapkan panitia kurang atau habis sehingga proses pencoblosan tidak berlangsung lama. Di TPS 6 lapas kelas 2B Kabupaten Polman, terdapat sebanyak 191 orang wajib pilih, sementara jumlah suara yang dikirim dari Polman hanya 105 lembar, sehingga masih kurang sekitar 86 lembar. Ketua KPUD Polman M. Daniel mengatakan, kekurangan surat suara tersebut terjadi lantaran adanya peningkatan jumlah warga binaan. Untuk mengantisipasi kekurangan tersebut, pihak KPUD akan mengambil kelebihan kertas suara di sejumlah TPS terdekat. Suara dari TPS lain, untuk memenuhi pelayanan hak pilih warga binaan di sini. Sejauh ini baik-baik saja. Jadi, tapi pelaksananya secara umum baik-baik saja. Penyebab kekurangan surat suara sih tidak di bagaimana sebenarnya? Ini penyebab kekurangan surat suara karena jumlah pemilih yang ada di sini yang terdapat dalam DPT itu 105. Ditambah ada pemilih pindahan. Pemilih pindahan maksudnya adalah warga binaan sekarang yang sebelumnya, sebelum dia masuk di sini, tercata di kampungnya. Pemilihan Kepala Daerah Polewali Mandar hanya diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Salim Marwan dan pasangan petahana Andi Ibrahim Masdar dan Natsi Rahmat. Pihak lapas kelas Polewali mengaku akan berupaya agar seluruh warga binaannya bisa menyalurkan hak suara.